Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pecinta Rasulullah SAW yang dicintai dan semoga diampuni Allah SWT Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad SAW dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau Kajian Siroh Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Siroh dan Al-Fatih.TV Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waba'at Sahabat Anas bin Malik R.A. Mengisahkan hari-hari awal Abdurrahman bin Auf R.A. ketika di Madinah Dimana Abdurrahman bin Auf datang dalam keadaan tidak membawa harta Miskin Dan dia hendak dibantu oleh saudara yang telah dipersaudarakan dengan Rasul Yaitu Sa'ad bin Rabi Al-Anasori Salah satu sahabat kaya Madinah Tapi Abdurrahman menolak halus dan mengatakan Barakallahulaka fi ahlik wa malik Semoga Allah memberkai hartamu, keluargamu dan hartamu Dulu ni ala suq Tunjukkan saja kepada saya dimana pasar Maka ditunjukkanlah pasar Bani Koyinuko Dan disanalah Abdurrahman bin Auf mulai berdagang Dia masuk dan dia langsung mendapatkan keuntungan Hari itu samin dan makanan Begitulah dalam waktu yang tidak terlalu lama Suatu hari Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf terlihat kelimis, rapi Ada bekas minyak wangi Maka Nabi bertanya Apa ini Abdurrahman? Dia menjawab Ya Rasulullah saya menikah dengan seorang wanita dari Ansar Nabi bertanya apa maharnya Kata Abdurrahman Maharnya adalah Nawat dan Min Zahab Nawat dan Min Zahab Menurut Anas bin Malik Beratnya adalah seperempat dinar Sebagai mana yang disebutkan oleh At-Tobroni Di dalam Al-Ausat Nabi kemudian berkata Kata Nabi Buatlah Walimahnya Untuk mensyukur ini Mari kita buat Walimahnya Walau hanya dengan seekor kambing Ini masa ketika Abdurrahman masih miskin Hartanya masih sedikit Mahar hanya Nawat Min Zahab Dan Walimah pun dibuat Hanya dengan seekor kambing Tapi Allah SWT memberikan kekayaan Yang melimpah ruah Kepada Abdurrahman bin Auf Dan ini bisa kita lihat dari Kekayaan yang ditinggalkan Saat dia meninggal Di masa kekhilafan Uthman Di mana salah satu istrinya Masih menurut Anas Salah satu istrinya mendapatkan Seratus ribu dinar Subhanallah Satu dinar itu sama dengan Empat seperempat gram emas Seratus ribu dinar Sementara istrinya empat Artinya ada empat ratus ribu dinar Dan itu baru seperdelapan Dari kekayaan Abdurrahman bin Auf Setelah dalam sepanjang hidupnya Hartanya dibagikan dalam jumlah Yang tidak terbatas Dia pernah infak visabilillah Lima puluh ribu dinar Dia pernah memberikan harta Kepada para sahabat Yang pernah ikut perang badar Yang saat itu yang masih hidup Ada seratus orang Masih-masih mendapatkan Empat ratus dinar Dia pernah menginfakan Seribu kuda Visabilillah Subhanallah Ini semua infak visabilillah Sebegitu besar dan kayanya Tetapi penuh dengan keberkan Karena tentu Abdurrahman bin Auf Sangat menjaga Kehalalan di sekinya Pantas kita geris bahwa hikmat ini Dan yang kedua adalah Dia adalah tipe orang yang Kaya Tetapi sangat takut dalam hidupnya Karena dia terlalu kaya Sampai Abu Hayyaj Berkata bahwa Saya pernah melihat orang tawaf Di sekeliling Ka'bah Orang itu selalu berdoa Allahumma kini syuhanafsi Allah lindungi aku dari pelitnya Kikirnya diriku Abu Hayyaj bertanya Siapa orang ini? Mereka menjawab Ini Abdurrahman bin Auf Dia takut sekali Menjadi orang kikir Orang yang pelit Tapi selain itu Dia juga sangat takut Menjadi orang yang sangat kaya Karena dia khawatir Bahwa kekayaan ini Adalah bukti Bahwa Kebaikannya telah Dihabiskan di dunia Dan di akhirat Tidak mendapatkan kebaikan Itu berkali-kali terjadi Dalam hidupnya Ketika dia pernah ingin makan Bersama para sahabat Dia tidak jadi makan Menangis Karena dia ingat bahwa Rasulullah SAW Beliau tidak pernah makan Sampai seperti kita makan Sehebat kita makan hari ini Semewah kita makan hari ini Ketika bahkan beliau Mau meninggal pun beliau menangis Menangis jadi-jadinya Kemudian Dia mengingat orang-orang baik Yang telah meninggal Lebih dulu daripada dia Mus'ab bin Umair Hamzah Dan lebih baik Tapi mereka bahkan Tidak mendapati kafan Sementara Kata Abdul Rahman Saya orang sangat kaya raya Saya khawatir ini adalah Kebaikannya dipercepat Maka dari itulah Mari kita raih keberkahannya Kalau dia banyak Maka dia tidak membahayakan Ini adalah salah satu Makna keberkahan Maka ambil berkahnya Semoga Allah SWT Memberkahi kita semuanya Allah SWT Untuk informasi yang Lebih mendalam seputar Siroh Nabawiyah Silahkan kunjungi www.akademisiroh.com Ya Rasulullah Ya Nabi Allah